Usaha keras HR untuk lolos dari Sergapan Tim Gabungan Resmob dan Satuan Reskrim Posek Labuhan Maringgai, Lampung Tibur tak membuahkan hasil. Tak hanya melawan saat akan ditangkap, spesialis pencurian dengan kekerasan ini juga menabrak petugas dengan sepeda motor. HR ditangkap di Jalan Raya Kecamatan Bandar Seribawodo, Lampung Tibur pada Minggu Sore 30 Mei 2021. Seorang anggota kepolisian terluka dalam isiden ini, namun polisi yang enggak melepas buru wadah terpaksa melakukan tindakan terukur dengan menembakkan peluru di kaki kanan pelaku. AKP Faria Arista, Kasat Reskrim Polres, Lampung Tibur menjelaskan, HR terakhir kali melakukan aksi kejahatannya di Kecamatan Melinting, Lampung Tibur. Tersangka ini berusaha melawan petugas dengan menabrakkan sepeda motornya ke petugas, sehingga petugas mengalami luka-luka. Dan pada saat itu juga kami melakukan tindakan tegas terukur dan menembak kaki tersangka, sehingga tersangka dapat kita amankan dan kita proses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia, pelaku dijebloskan ke sel tahanan dan dijerat pasal 366 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tibur, Syamsudin, melaporkan.